Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian cara downgrade MIUI di Redmi Note 10 Pro. Cara yang ada di video ini sama aja ya dengan cara downgrade di Poco X3 Pro yang kemarin udah saya upload. Tapi biar pas, sekalian saya buatin juga videonya untuk Redmi Note 10 Pro. Untuk file yang dibutuhkan sama aja dengan yang ada di video sebelumnya. Ada 2 file, MIUI 13 dan MIUI 12.5 sebagai tujuan downgrade. Karena disini saya pake MIUI 13.0.3, jadi saya siapin yang 13.0.3. Kalau misalnya sekarang kalian pake MIUI 13.0.1, nanti kalian siapin yang 13.0.1. Dan untuk tujuan downgradenya, disini saya siapin MIUI 12.5.2. Jadi nanti tinggal disesuaiin aja mau downgrade ke versi berapa. Lanjut lagi, kalau filenya udah siap, langkah selanjutnya kalian rename 2 file ini. Untuk file utama atau MIUI 13, disini saya rename jadi A. Dan untuk file tujuan downgrade, saya kasih nama B. Kalau udah rename, close file managernya dan masuk di updater. Jangan lupa buat aktifin jaringan internet juga ya. Bisa dari kartu SIM atau Wi-Fi. Kalau udah di updater kayak gini, kalian tap beberapa kali logo MIUI-nya untuk mengaktifkan fitur tambahan. Kalau udah, tap titik 3 di pojok kanan atas dan tap pilih paket pembaruan. Selanjutnya, kalian cari file utama atau MIUI 13 yang udah di rename jadi A. Kalau udah ketemu, langsung di tap aja dan tunggu prosesnya. Nah, kalau udah muncul informasi seperti ini, kalian jangan langsung perbarui ya. Kalian masuk lagi di file manager dan tukar posisi file yang tadi udah kalian siapkan. File utama atau MIUI 13 ini kita rename dari A jadi C. Terus untuk file tujuan downgradenya, rename dari B menjadi A. Kalau udah di rename, balik lagi ke updater-nya dan tap mulai ulang dan perbarui. Disini tinggal tunggu prosesnya aja. Disini tinggal tunggu prosesnya aja 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 Oke disini udah proses downgrade Kalian tinggal tunggu aja sampai selesai Sub indo by broth3rmax Oke proses downgradenya udah selesai dan udah proses booting Nah nanti kalau dibawa ke mi recovery seperti ini Kalian langsung wipe data aja Disini untuk up downnya kalian pake tombol volume Dan tombol power untuk confirm Disini masuk di wipe data Wipe all data dan confirm Kalau udah langsung ribut aja Jadi kalian harus ingat ya Kalau data-data di hp kalian bakal kehapus Kalau pake cara ini Oke disini udah berhasil booting Tinggal di setting-setting aja Oke udah berhasil setting-setting Sekarang kita cek versinya Untuk versinya udah berhasil turun ya Ke 12.5.2 Disini langsung ada notif juga Buat update ke MIUI 12.5.5 Jadi itu dia cara downgrade MIUI di Redmi Note 10 Pro Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video